Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi menurutmu apa yang harus aku lakukan, Kamandan? Kanjeng pasti tahu apa yang harus baiknya kami lakukan. Bobo kan penyelungmu hilang. Oh iya. Ya sudah. Nari Rati? Kenapa jendela kamu biarkan terbuka? Tadi aku merasa panas. Jadi aku buka saja jendela kamarnya. Aku pikir ada apa. Kamu kenapa datang ke sana mereka? Iya istriku. Ini ada masalah sedikit yang menggaguh pikiranku. Masalah? Masalah apa itu? Begini istriku. Tiba-tiba saja ada perempuan yang sangat mirip dengan kamu. Dan dia bilang ke aku kalau dialah yang sebenarnya Nari Rati. Itu tidak mungkin, Baji. Nari Rati itu kan cuma satu. Yaitu aku. Tidak. Dia bukanlah Nari Rati yang asli. Dia cuma penipu. Tidak. Kamulah Nari Rati yang palsu. Berani-berani yang kamu nyangat menjadi diriku. Baik. Kalau begitu lebih baik kita buktikan sekarang. Tidak. Aku tidak akan pernah buktikan apa-apa. Karena aku memang Nari Rati yang asli. Sekarang pergi kamu. Atau aku akan meminta Bajang untuk menghukum aku. Tidak. Aku tidak akan pernah beri. Sampai kamu mengakui kalau kamu adalah Nari Rati yang palsu. Bajang. Cepat kamu hukum dia. Tangkap dia. Kita buktikan sekarang. Tolong. Tolong. Panas. Panas. Hentikan. Hentikan semua ini. Jadi selama ini Biong sudah menipuku. Biong benar-benar ketahuan. Tiga-tiganya Biong menipu anak sendiri. Maafkan. Maafkan Biong, Bajang. Biong. Biong melakukan semua ini karena... Karena... Biong. Aku tidak butuh penjelasan apapun darimu, Biong. Dan asal Biong tahu... Kesalahan Biong ini tidak bisa lagi dimaafkan. Biong harus dihukum. Kawan Danu. Wisya. Tangkap dia. Baiklah. Biong. Biong. Jangan Biong. Aku mohon Biong. Jangan aku kandung pada aku. Aku tidak peduli. Cepat. Tangkap dia. Jangan. Hei. Kenapa kamu menghalangi istriku? Biongku ini sudah sangat jahat sama kamu. Dia pantas dihukum. Bagaimanapun juga. Dia tetap saja Biong kamu. Dia pantas untuk diberikan kesempatan. Aku akan memaafkan dia. Jika dia berjanji tidak memulangi kesalahan yang satu. Baiklah Biong. Karena ini permintaannya istriku. Aku akan memaafkan. Terima kasih banyak-banyak. Berterima kasihlah sama istriku. Bukan sama aku. Terima kasih banyak, Nanti. Iya, Biong. Aku memaafkan Biong. Tapi Biong berjanjinya jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Iya, Rati. Tentu saja. Hei, kenapa kamu menghalangi istriku? Biongku ini sudah sangat jahat sama kamu. Dia pantas dihukum. Bagaimanapun juga. Dia tetap saja Biong kamu. Dia pantas untuk diberikan kesempatan. Aku akan memaafkan dia jika dia berjanji tidak mengulangi kesalahan yang satu. Baiklah, Biong. Karena ini permintaannya istriku. Aku akan memaafkan. Terima kasih banyak-banyak. Berterima kasihlah sama istriku. Bukan sama aku. Terima kasih banyak, Nanti. Iya, Biong. Aku memaafkan Biong. Tapi Biong berjanjinya jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Iya, Rati. Tentu saja. Gawat. Ini benar-benar gawat. Bagaimana mungkin hari Rati bisa kembali ke istana ini? Celaka. Aku harus kabur. Iya, aku harus kabur. Arimbi. Mau kemana kamu, Sang? Mau kemana lagi? Tentu saja aku ingin menyelamatkan diri. Dengar, Sang. Kamu tidak boleh pergi dari sini. Kamu sudah gila. Kamu ingin aku mati konyol. Dengarkan aku baik-baik, Sang. Saat ini, Cuma kamu satu-satu yang belum terbongkar penyamaran diri. Jadi kamu masih aman. Tolong aku, Sang. Kamu tidak boleh pergi dari sini. Baiklah. Aku akan membantumu. Tapi, Dengan satu syak. Syak, Apa itu? Aku menginginkan keris gentalacakra. Apa kamu sudah gila, Sang? Itu permintaan yang tidak masuk akal, Sang. Terserah. Terserah. Terserah kalau kamu tidak aman. Aku lebih baik pergi dari sini. Eh, Sang, Sang. Baiklah. Baik. Aku akan menyerahkan keris gentalacakra untukmu. Puas kamu. Asyik. 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 Berarti, Aku bisa menggantikan posisi badan sepanjang ini di Manguntur. Karena aku memiliki keris gentalacakra. Hehehe. Hei anak bone. Kamu jangan pernah berharap, Akan merebut posisi putraku di Manguntur. Karena itu, Tidak akan pernah terjadi. Sudah cepat. Kamu kembali ke kamar. Cepat. Ayo cepat. Kembali ke kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Satu-satunya cara untuk menyembuhkan kajeng kutri adalah mensucikannya dengan air suci. Tidak, tidak. Aku tidak mau. Aku sudah sembuh. Kecantikan nyai membuat hatiku bergetar. Kecantikan nyai. Kecantikan nyai. Kecantikan nyai. Sungguh pantas untuk membuatkan untayan syair yang indah. Jadi, Tuhan akan membuatkan aku sebuah syair? Aku sudah minta maaf padamu, Bi. Maafkan aku. Tidak. Biung tidak akan memaafkan kau. Apalagi, Eyang. Dia sangat kecewa padamu, Baja. Aku berbuat itu karena Biung sendiri tidak peduli dengan perasaanku. Eyang juga. Tidak ada yang peduli denganku. Aku ini sangat mencintai Nari Rati. Iya. Dan karena rasa cintamu ini, kamu sudah menjadi bodoh, Baja. Rati benarkannya. Dia bukanlah Aryindu. Lalu, siapa dia? Dia adalah Wisha. Apa ketamu? Dia ini Wisha. Iya, Baja. Wisha. Ini aku, Rati. Kembalilah ke wujud asli. Baiklah, Rati. Baik. Aku akan menyerahkan keris gentalan cakalmu. Puaskanmu. Asyik. Asyik. Berarti, aku bisa menggantikan posisi Baja sebagai punggung di Manguntur. Karena aku memiliki keris gentalan cakal. Hehehe. He, anak bun. Kamu jangan pernah berharap akan merebut posisi putraku di Manguntur. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Sudah cepat. Kamu kembali ke kamar. Cepat. Ayo cepat. Kembali ke kamar. Kucing Sakti ini. Mana ya? Kucing Sakti! 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 Aku harus kemana lagi ya? Aku harus mencari kucing itu. Mesti dia begini. Kucing Sakti juga. Aku harus mencari dia. Cuma dia yang bisa membantuku dan arwah melampir Supaya aku bisa melawan Krishna dan Kansa Dan merubut cintanya Inu Tolong aku, keluarkan aku dari jurang ini Kucing Saktik, kamu di mana? Kucing Saktik, kamu di mana? Hei, tolong aku Kamu tenang aja di sana, aku akan ke sana Kucing Saktik Cepat ke sini, selamatkan aku Kamu tunggu di sini saja, Yara Aku akan menjemputmu Untung kamu datang, sudah berapa hari aku di sini Bawa aku keluar dari jurang ini Jurang ini gampang sekali ku lewati Ya sudah, ayo kalau begitu Tapi setelah itu, kamu harus bantu aku Apa yang harus aku lakukan? Katakan saja, asal kamu membawaku pergi dari tempat ini Kamu harus bantu aku untuk mengalahkan Kansa dan Krishna Tapi, Kansa sudah mengalahkanku Kamu tenang aja, kita tidak sendirian Tidak sendirian, lalu sama siapa lagi? Tongkat malampir dan arwah malampir Baiklah kalau begitu, ayo Untuk menyatukan tongkat-tongkat malampir Kita harus mencari bagian-bagian yang terpisah Memangnya, siapa saja yang memiliki bagian tongkat malampir? Aku sendiri punya bagian tengah Dan bagian dua lagi, dipegang Krishna dan laras Bagian Krishna itu kepala Yang laras, kaki Baik, sekarang kita ambil tongkat itu Kalau laras, mudah kita ambil Tapi kalau Krishna, bagaimana caranya ya? Kamu tenang saja Aku sudah punya cara untuk memperdaya bocah tanggih itu Dengan kembalinya kekuatan malampir Kita pasti akan bisa segera mengalahkan Krishna Aku pasti bisa Aku akan membalaskan hendamku Pada Inu dan Kansa Mereka tahu rasa Tenang saja Aku dan malampir pasti akan membalaskan sakit hatimu Ya sudah, ayo kita cari dua bagian itu Baras, baras Baras, baras Aku ini inum, baras Inum Inum Tadi ada suara inum Tapi, gimana ya? Inum Mana, dok? Nenang, padahal kan Yang manggil tadi Inum Tapi kok, sekarang tidak ada Kamu yakin tadi ada suara memanggil? Iya, Boko Sudah, masuk lagi Aku ini Kepala Buat Buat Terima kasih telah menonton! 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 Pak Gerandong? Laras! 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 Hah? Tokat penglampir? Laras! Kamu jangan takut! Aku kesini, datang sama tokat penglampir! Bukan bermaksud jat! Kamu mau apa, Pak Gerandong? Aku minta sama kamu jangan dekat di Krishna lagi! Memangnya kenapa? Sudah! Kamu jangan protes! Turuti saja permintaan Gerandong! Kalau kamu masih memaksa bertemu dengan Krishna, aku akan menurut kecil ini untuk memakan kalian! Paham? Saya akan menjaga Laras supaya tidak bertemu dengan Krishna! Itu baru namanya Amba Kuyanta! Ya, Mak Lampir! Kamu juga harus janji, Laras! Ya, Mak Lampir! Aku janji! Aku tidak akan bertemu lagi dengan Krishna! Bagus! Aku akan pegang janji kalian! Awas! Kalau kalian melanggar janji! Kalian akan jadi santapan kucingku ini! Hehehehe! Hehehehe! Ya, Indok! Hehehehe! Grendong, kenapa kamu bersama mereka? Iya, aku sudah bergabung dengan tokat malampir dan kucing wajah itu Kenapa Grendong? Mereka kan orang-orang jahat Tokat malampir Kamu pasti sudah menghasut teman kau Enak saja, aku tidak pernah menghasut siapapun Temanmu ini sendiri yang datang padaku Grendong, kenapa kamu melakukan ini? Karena aku dan kamu sudah tidak berteman lagi Iya, kamu sahabatku, tapi sekarang sudah tidak Bukannya aku sudah bilang, aku berpihak pada kebenaran Aku tidak peduli, karena kamu sudah membuat aku jauh dari Inu Dan sekarang kamu harus jauh dari lalas Ayo teman-teman Kenapa Grendong seperti itu ya? Laras 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 Masuk Ayo masuk Tapi Bok Bok, aku mau bermain dengan Krishna Tidak boleh Tidak boleh, mulai sekarang kamu tidak boleh berteman dengan Krishna Jauh dia Masuk Taman, kenapa aku tidak boleh bermain lagi dengan laras? Jangan sampai gara-gara kamu laras dalam bahaya Tokat malampir dan Bok Bok Tanya, semarah pada kamu Oh, jadi hanya gara-gara tokat malampir Taman, tidak usah takut, aku akan melawan mereka Sudah, tidak usah banyak bicara Sekarang kamu pergi dari sini Tapi Bok Man Tidak ada tapi-tapian Kamu tidak akan bisa mengalahkan tokat malampir Apalagi sekarang malam punya kucing sakit Belum lagi Grendong sekarang bergabung dengan mereka Makanya, kita harus bantu Krishna Bok Bok Membantu dengan apa? Kita tidak punya kekuatan apa-apa Mereka terlalu tangguh buat kita Tapi kalau kita bersatu, kita akan lebih kuat, Paman Sudah, jangan banyak bicara Yang jelas, sebelum kamu bisa mengalahkan tokat malampir dan kompletannya Jangan pernah coba-coba dekat tilapes Dan ingat, aku tidak mau gara-gara kamu keluarga terancam dalam bahaya Pak, kalau sampai Bok Bok tahu kamu bersama-sama lagi sama Krishna Bok Bok tidak akan segar-segan Aduh, aduh Dumpret, Dumpret Buat apa kamu mengharapkan Inung? Inung itu tidak mungkin datang ke sini Nah, datang Dumpret Mungkin Tidak mungkin Mungkin Tidak mungkin Mungkin Itu kan benar Bok Bok Makanya jangan sama kan nasib kita Terus di Bok Bok kan jelek Dumpret Kansah Kamu sudah lama ya menunggu aku? Iya Inung, perutku sampai panggul Maaf ya Kansah Soalnya aku masuk dulu di rumah Khusus buat kamu Nih Nah, kamu banyak banget Inung Enak Bok 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 Tidak ada masalah ya Bok 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 Bapak, ikan maksudannya usus buat aku. Sudah-sudah, jangan ribut. Aku membawakan banyak kok. Ini buat paman. Cuman ikan asin. Aduh. Sembah sujudku, Kal Agung. Apa yang membawamu kemarin, kajak? Aku datang untuk meminta bantuanmu, Kal Agung. Apa yang kamu inginkan, kajak? Aku mohon dengan sangat. Sekiranya engkau berkenan mencabut kekuatan Byungku Arimbi dan juga Eyangku Butokala. Kenapa? Memangnya apa yang sudah mereka lakukan padamu, kajak? Karena mereka menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk menghancurkan keluarganya sendiri. Kalian sungguh keluarga yang aneh. Kalian ingin menghancurkan satu sama lain. Aku mohon, Kal Agung. Tolong penuhilah keinginanmu. Tolong bantu aku untuk memberikan mereka pelajaranmu. Baiklah, Pak. Kali ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Benarkah? Terima kasih, Kal Agung. Terima kasih banyak. Aku akan mencabut kekuatan Arimbi dan menutup kalah selama dua bulan lamanya. Aku setuju, Kal Agung. Semoga saja dengan begini bisa membuat mereka tersadar dari kesalahan mereka. Aku harus mencari cara untuk membalas Nari Rati dan para berdeba itu. Mereka semua harus merasakan pembalasanku. Apa yang terjadi pada aku? Sepertinya ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Terima kasih telah menonton! Ada apa lagi, Bajang? Aku mau bicara sama Biyung. Kamu mau apa lagi? Biyung kan sudah janji padamu. Kalau Biyung itu tidak akan jahat lagi. Biyung bisa bicara apa saja. Tapi tetap saja. Aku tidak percaya sama Biyung. Lalu, kamu mau apa, Bajang? Kamu mau mengusir Biyung dari istana ini? Tidak, tapi lebih dari itu. Maksud kamu? Mulai sekarang, Biyung tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Iya, sayang, tentu saja. Biyung juga sudah tidak ingin menyusahkan kamu lagi, Bajang. Kamu tidak usah khawatir. Apa kamu masih takut sama Biyung? Tidak, aku tidak takut Biyung. Dan mulai sekarang, siapapun tidak perlu takut sama Biyung lagi. Apa maksud kamu, Bajang? Biyung benar-benar tidak mengerti. Katakan, ada apa sebenarnya? Biyung sudah tidak punya kekuatan apapun lagi. Jangan seenaknya kamu bicara, Bajang. Siapapun tidak akan bisa melarangku untuk melakukan apapun. Yang melarang Biyung itu kejahatan Biyung sendiri. Kalau tidak percaya, coba saja Biyung keluarkan kekuatan Biyung. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa berubah? Tidak. Ini tidak mungkin. Di mana kekuatanku? Katakan pada aku, sebenarnya ada apa, Bajang? Ini semua bayaran yang harus Biyung terima karena perbuatan Biyung. Tidak. Ini tidak mungkin. Tidak. Kamu, kamu tidak mempunyai kekuatan untuk mengambil kekuatan Biyung. Tidak mungkin. Tidak. Afi kalah agung? Kalah agung. Kamu sudah menemui kalah agung. Iya. Dan aku yang memohon kepadanya untuk mencabut kekuatan Biyung. Supaya Biyung tidak bisa mengganggu aku lagi. Kamu benar-benar keterlaluan, Bajang. Kamu sudah menghancurkan hidup Biyung. Biyung tidak perlu khawatir. Selama Biyung bersikap baik dan tetap tinggal di sini, Biyung akan aman. Lihat saja, Bajang. Biyung akan mengatakannya pada Eang. Iya, silakan. Tapi semua itu percuma, Biyung. Kenapa? Karena bukan cuma Biyung yang tidak punya kekuatan, tapi Eang juga. Biyung jangan marah dan kecewa. Aku hanya ingin membuat Biyung mengerti kalau apa yang Biyung lakukan itu tidak baik. Cukup, Bajang. Jangan ceramahi Biyung. Sekarang juga. Kamu keluar dari kamar. Keluar! Baiklah, Biyung. Tapi ingat satu hal. Aku tidak akan membiarkan kejahatan apapun di dalam istana ini. Dan Biyung jangan lupa, aku bukan hanya anak Biyung, tapi pemimpin Banguntur juga. Kenapa hari ini belum ada kabarnya? Apa kau harus kembali ke Banguntur? Kenapa denganku? Mana kekuatanku? Percuma saja, Bobo. Itu akan sia-sia. Harimbi. Dari mana saja kamu? Kenapa terengah-engah seperti ini? Mana kekuatanmu? Kenapa kamu tidak memakainya? Kalau saja kekuatanku ada, aku pasti sudah menggunakannya, Bobo. Maksud kamu? Iya. Aku dan Bobo sekarang sudah tidak mempunyai kekuatan. Kekuatan kita sudah hilang. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku akan membunuh siapapun yang melakukan semua itu, Harimbi. Bagaimana bisa Bobo membunuhmu? Kalau pelakunya adalah cucu Bobo sendiri. Hah? Apa? Jadi bajang ada di belakang semua ini? Iya, Bobo. Ya, sudah lah. Ayo, Bobo. Ayo. Menurutku, sekarang adalah saat yang paling tepat untuk kita semua merebut menguntur dari tangan bajang. aku setuju itu. Kalau Harimbi dan Beto kalah telah kehilangan kekuatannya. Aku yakin kita akan bisa mengusir bajang dari istana ini. Masalahnya, kita tidak perlu buru-buru mengambil langkah itu. Tapi, Kacik, kalau bukan sekarang, kita bisa kehilangan kesempatan ini. Aku sangat setuju dengan Dimas Kamandanu, Kacik. Istana ini telah melihat banyak peperangan. Aku tidak ingin ada peperangan lagi di istana ini. Aku yakin kita bisa mengusir bajang dari istana ini. Tapi masalahnya tidak seperti itu. Bajang menjadi musuh kita. Kalian tahu? Naga Pati, Siluman Ular, Laksmi, Dipangkara, Pawana, masih di luar sana. Maafkan hamba. Tapi hamba sungguh tidak mengerti dengan maksud kanjeng. Bajang berbahaya di luar sana. Dia malu bodoh. Dan para penjahat itu pasti akan memanfaatkan dia. Apalagi, Bajang salah seorang memiliki keris kendala cakra. Pasti, orang-orang jahat di luar sana akan memanfaatkannya. Kenapa kanjeng kebawinara tidak mau menyerang Manguntuk? Apa jangan-jangan dia tidak mau menggulingkan kekuasaan putranya? Kita harus menunggu rencana yang lebih baik lagi. Aku sependapat darimu. Aku tidak tegak. Kau harus menggunakan cara cuman untuk menghadapi Bajang. Maaf, Radhi. Bagiku, ini hanyalah siasat untuk merebut kembali Istan Manguntuk. Jika itu memang curang, jadi apa yang selama ini kita lakukan? Kamu berpura-pura menjadi istri Bajang sampai kamu pura-pura hamil. Apa itu tidak curang, Radhi? Karena keadaannya memang seperti itu, Kamandan. Bajang memang menculiku. Lagipula, aku melakukan semua ini demi Manguntuk. Dan setelah aku menenal Bajang, dia tidak sejata yang kita pikir. Apa kamu yakin, Radhi? Iya. Kita hanya perlu lebih bersama. Apa yang sedang memasuki pikiran Radhi? Kenapa dia membelah Bajang? Ayolah, Bobo. Cepat! Kita harus segera sampai ke sana. Rasanya Bobo sudah tidak kuat, Ariemi. Iya, Bobo. Tapi tidak bisa. Kita harus segera sampai ke tempat itu. Tidak. Rasanya Bobo sudah tidak kuat untuk berjalan. Tidak bisa, Bobo. Kalau Bobo tetap mau di sini, itu terserah. Aku akan pergi meninggalkan Bobo. Jangan lupa. Itu terserah. Ariemi. Ariemi. Tunggak Ariemi. Ariemi. Kelagung. 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 Keluarlah, Kelagung. Kelagung. Keluarlah, Kelagung. Bantu kami tolong, Kelagung. Iya Kelagung, tolong keluarlah, Kelagung Kalian selalu saja mengganggu istirahat Maafkan kami Kelagung, tapi kami butuh bantuanmu Cepat katakan, aku tidak punya banyak waktu bicara dengan kalian Kelagung, tolonglah kembalikan kekuatan kami yang sudah kamu ambil Aku dan Bob sangat membutuhkan kekuatan itu untuk bertahan Kalian telah menyalahgunakan kekuatan kalian sendiri Untuk itu aku akan mencabutnya atas permintaan dari Kelagung Bajan Ampun kami Kelagung, tolong kembalikan kekuatan kami Iya Kelagung, tolonglah kami Bahwa, jika dalam waktu-waktu lama kalian sudah mengganggu Bajan Maka kekuatanmu akan berbalik Kelagung, tunggu Kelagung Kelagung, tunggu Aku sudah memutuskan untuk pulang ke rumah dan tidak lagi tinggal di sini Karena istana ini dan orang-orang di sini lebih membutuhkan Bajan daripada aku Aku setuju denganmu, Dimas Belakangan ini aku malas sekali tinggal di istana Kanjeng Kebau Winara lebih memihak Bajan dibandingkan kita Dan yang lebih menyakitkan lagi, Kang Mas, adalah Skabrani Seperti Kanjeng Kebau Winara, dia juga lebih memilih Bajan Baik Kalau begitu, nanti kita akan pulang bersama-sama Tapi ingat Dimas Kita tetap bekerja di istana, walaupun tinggal di rumah Baiklah Dimas Bolehkah aku mengajak Pak Lastri ikut? Baiklah Terima kasih Kalau begitu, aku akan menemuinya dulu Apa? Aku tidak bisa ikut denganmu, Dima Angga Kenapa Pak Lastri? Saat ini Rati dalam bahaya Aku tidak mungkin membiarkan Rati menghadapi bahaya sendiri Tapi untuk apa kamu membela Rati? Jika Rati sendiri tidak mau dibela Terserah Rati mau dibela atau tidak Setahu aku Rati adalah sahabanku Oh Jadi bagimu Rati lebih penting dibandingkan aku Terserah Apapun anggapannya Aku tidak mau terjadi sesuatu dengan Rati Pada saat aku tidak disana Baik Kami berdua memutuskan untuk tidak tinggal lagi di istana Baiklah Bopo Kenapa? Jalan pikiran kami Dengan jalan pikiran Kanjeng Kebu Winara Sudah dirasa irama lagi Aku dan Kamasri bangga Ingin segera merebut Manguntur dari tangan baja Tapi beliau tidak setuju Bopo Oh Jadi itu Yang menyebabkan kalian pulang? Iya Bopo Bopo benar-benar kecewa pada kalian Bopo sudah membesarkan dan mendidik kalian sebagai seorang kesatria Tapi kenapa? Kalian menjadi seorang pengecut Bopo Aku dan Dimas Kamandanu bukanlah pengecut Kami berdua lagi-lagi memberani Kanjeng Kebu Winara lah pengecut Bopo Tidak Kalianlah yang pengecut Sebagai seorang kesatria Sebaiknya tidak mau ngambil keputusan berdasarkan kemarahan Itu terserah penilaian Bopo Tapi yang jelas Aku tidak suka Jika melihat Radhi terus berdua dengan baja Kamu menangis Karena Kamandanu Cinta kalian begitu koko Tidak ada yang bisa memisahkan kalian kedua Entahlah Wisya Aku rasa Cinta kami tidak sekuat itu Setiap waktu Selalu saja ada rintangan Yang menghalangi kami Kamu tidak boleh berbicara seperti itu Radhi Aku yakin Suatu hari nanti Cinta kalian akan bersatu Dan Kamandanu Akan menjadi milikmu Kenapa Radhi Kenapa Radhi Kamu sudah tidak yakin pada cinta Kamandanu Aku sendiri juga tidak tahu Isya Semakin hari Aku semakin merasa Kalau Kamandanu akan meninggalkan aku Kenapa kamu berbicara seperti itu Radhi Entahlah Tapi hati kecilku mengatakan Kalau dia dilahirkan bukan untukku Walaupun aku tidak tahu Apa sebenarnya aku kuat jika harus kehilangan dia Buang jauh-jauh pikiranmu itu Radhi Kamu harus percaya Kalau Kamandanu Hanyalah untukmu Setiap hari Aku selalu berdoa untuk kebahagiaan kalian berdua Dan aku akan sangat bahagia Jika kalian berdua bisa bersatu Terima kasih Michelle Tidak 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 Bagus ya Bukannya kerja malah enak-enakan makan Maaf Alanti Aku terlalu lelah bekerja Dan aku lapar sekali Aku baru saja makan Alasan Aku dari tadi tidak melihat kalau kamu bekerja Cepat bersihkan kamar Kanjeng Putri Rati Karena dari tadi dia marah-marah karena kamar berantakan Baik Pak Kalau sampai aku ke sana dan kamarnya masih berantakan Awas kamu Biung Sepertinya mereka sudah maik curiga sama Biung Iya Biung rasa juga seperti itu Maaf Kanjeng Putri Anda ingin membereskan kamar Kanjeng Putri Aku sedang tidak ingin diganggu Kamu pergilah Maaf Kanjeng Putri Tapi ini adalah tugas Aku bilang pergi Kamu tidak bisa mendengar ucap aku ya Kurang ajar Gadis tengik ini mau bermain-main denganmu Maaf Kanjeng Hamba bukannya ini mengganggu Tapi Palastri menyuruh hamba untuk membersihkan kamar Kanjeng Putri Kalau begitu bersihkan saja kamar Palastri Bukan kamarku Pergilah Yang benar saja Dia mengusir aku Awas Awas kamu Narirati Udah ya Aku bilang pergilah Baik aja Terima kasih telah menonton Ah sia Semakin saja aku memikirkan cara balas dendamku pada Narirati Semakin kepalaku ini pusik Apa yang harus aku lakukan Ariefi Dengar Ariefi Aku tidak mau bekerja lagi sebagai pembantu disini Aku tidak mau melakukannya Apa maksud kamu Sam Aku lelah Ariefi Aku muak dalam semua permainan ini Eh Sam Apa kamu pikir Aku tidak lelah Aku lebih muak lagi Sam Tapi kita harus tetap bertahan Iya Tapi mau sampai kapan Ariefi Sampai kapan Sampai kita bisa mengalahkan Narirati Dan merebut kembali Mangun Bagaimana caranya Ya itu dia yang sedang aku pikirkan dari tadi Sam Oleh karena itu Kamu harus membantuku Untuk berpikir Ayolah Sam Keris gentala cakra Ya keris gentala cakra Itulah satu-satunya cara Supaya kita bisa merebut lagi Manguntur Ariefi Keris gentala cakra Iya Keris itu adalah lambang Dan simbol kekuatan karipaten ini Dengan kita memiliki keris itu Kita akan menjadi penguasa di Manguntur Ariefi Iya Sam Aku setuju dengan Kalau begitu Sekarang juga kita harus mencari cara Untuk mendapatkan keris gentala cakra itu Tidak ada Dia sedang berlatih dihutang Memangnya ada keperluan apa kamu mencari Kamandhan Ini soal Rati Paman Rati Benar-benar sangat kehilangan Kamandhan Dan seharian ini Dia hanya bisa melambun saja Aku tidak tega melihat seperti itu Paman Ya Aku mengerti Kehilangan orang yang dicintai itu sangat menyiksa Benar Paman Apalagi Kamandhan pergi di saat Rati benar-benar sedang membutuhkannya Baiklah Paman akan mencoba bicara dengan Kamandhan Terima kasih Paman Kalau begitu aku permisi dulu Kalau bagian tubuhku terus saling terpisah Itu sangat menyulitkan aku menyatukan kekuatan Kenapa arwahmu tidak pindah saja ke tongkat lain Aku bisa mencarikan tongkat yang lebih bagus dari itu Rasanya bodoh Tidak mudah Kekuatanku ada di tongkat ini Hehehe Jika aku pindah ke tongkat lain Lalu bagaimana bisa aku melawan Krishna Jadi jalan satu-satunya Kita harus menyatukan tongkat malampir Iya Hanya itu satu-satunya cara agar kekuatanku bisa pulih kembali Tapi bagaimana caranya? Oh aku tahu Apa? Cepat katakan Kita bisa menggunakan paku untuk menyatukan tongkat malampir Paku Paku Hehehe 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 Ah Usul yang bagus Baik Gerandong Ayo 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 Gabungkan kita semua Ayo cepat Baik Nenek badannya mau disambung ya Aku mau lihat Aku mau lihat ah Kucing sial Mengagetkan saja Mak Kok jadi yang begitu? Mak lampir Maaf Aku tidak sengaja Gara-gara kamu kucing sial Lihat Aku jadi salah tempel Brandong Cepat bisakan kami Keras banget Aku tidak mau Aku tidak mau Pokoknya harus bisa memisahkan aku dari kaki ini Ayo cepat Brandong Aku juga tidak mau menempel dengan posisi seperti ini Ini semua gara-gara kamu kucing sial Maafkan aku malampir Aku kan sudah bilang tidak sengaja Lalu bagaimana Aku ditempel di sebelah mana Sudah Tidak ada cara lain lagi Kamu ditempel di sini saja ya Aduh Brandong Tolonglah Masa aku terbalik seperti ini Abdeh Kan bukan salah Dasar kucing membawa sial Aku jadi sial terus ketemu denganmu Kaki-kaki Hei Mau kemana? Aku tidak mau pergi dengan keadaan terbalik seperti ini Wah Sudah diam dulu Aku mau pergi jalan-jalan Kaki-kaki Hei Aku sudah berhasil membujuk selumat ular wiskanya Dia akan segera membantu Jadi perjalananku dari India tidak sia-sia Semua ini berkat jasaku Nagapati Akulah yang sudah mempujuk viskanya Untuk bergabung bersama kita Dan aku melakukan semua ini dengan satu tujuan Apa tujuanmu? Aku ingin bisa menguasai mustika ular Sementara kurawan silakan kamu yang menguasai Tidak bisa Aku ingin menguasai kurawan Tapi aku ingin memiliki mustika itu Nagapati Sejak awal tujuanku datang ke Tanah Jawa ini Adalah untuk menguasai mustika ular Kamu atau siapapun Tidak akan pernah bisa menghalangiku Tutup mulutmu Akulah yang lebih pantas untuk menguasai mustika itu Sudah mengajar kamu Itu artinya kamu menantangku Dengar Nagapati Akulah yang akan menghalangimu Apa tujuanmu? Aku ingin bisa menguasai mustika ular Sementara kurawan silakan kamu yang menguasai Tidak bisa Aku ingin menguasai kurawan Tapi aku ingin memiliki mustika itu Nagapati Sejak awal tujuanku datang ke Tanah Jawa ini Adalah untuk menguasai mustika ular Kamu atau siapapun Tidak akan pernah bisa menghalangiku Tutup mulutmu Akulah yang lebih pantas untuk menguasai mustika itu Sudah mengajar kamu Itu artinya kamu menantangku Dengar Nagapati Akulah yang akan menghalangimu Sampai jumpa di sini Terima kasih Kami tylko Terima kasih telah menonton 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 Tadi aku dengar teriakan Paman Paman sedang mencari Kansa ya? Iya Kamu lihat gak anak dumret itu? Tidak Paman Aku juga sedang mencarinya Nanti kalau aku sudah bertemu dengan Kansa Aku bilangin ke dia Kalau Paman mencari dia Ya sudah Sekarang kamu cari dia sampai ketemu ya? Iya Paman Jangan-jangan Si dumret itu dimakan Kucing jelek Itu apa ya? Dua-dua-dua Gawat-gawat Kalau dia sampai dimakan Bisa cilakan dua belas Aku harus mencari Kucing itu Aku tidak jadi pergi Aku mau disini saja Kenapa Mak? Karena aku malu Kalau ada orang yang melihat Badanku berantakan seperti ini Yah Nenek jadi tidak percaya diri Bagaimana kita bisa mengalahkan Kansa dan Krishna kalau begini? Ini gara-gara kamu Kucing Kalau kamu tidak bikin kaget Aku tidak akan menderita seperti ini Hah Iya Memang enak ini seperti ini Berjalan dengan terbalik Sudah-sudah Jangan bertengkar Mendingan begini Kita bilang ke warga Kalau mau hampir Punya kekuatan baru Wah Itu usul yang bagus Oh tidak-tidak Aku tidak mau Kamu harus betulkan semua posisiku dulu Nanti kalau warga melihat malah hampir kayak gitu Nanti warga ketakutan Baiklah Tapi kalau mereka tidak takut Kalian berdua tidak akan selamat dari Kucing jalan Kucing jalan Keluar kamu Hah Di mana anakku Kansa? Pasti kamu telah memakannya Kapan aku makan anak itu? Pasti dadinya tidak enak Ayo cepat mengaku Sebaiknya Aku kerjain dia Yah Aku yang sudah memakan anakmu Sudah solat Kurang ajar Ku ganj Jack 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 Terima kasih telah menonton!